Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami coba memasuki di kawasan terminal bis malam Inilah terminalnya bis malam ya Sangat luar biasa Ini terminal bis malam dan kumpulnya disini Terminal bis malam disinilah Konsentrasi kumpulnya bis Dan biasanya berangkat ke Jakarta Yang ada di wilayah Keragilan Dan tempat ini yang semula ada kegiatan ya Di sampingnya ini kelurahan Atau kelurahan keragilan dipindahkan Ya dipindahkan ke arah berangkal disana ya Jadi disinilah untuk pengembangan terminal bis Berkaitan dengan tata letak kota Kemolong Tata kota Kemolong Nah ini adalah kampung Godekan Inilah kampung Godekan yang masuk kelurahan keragilan Ya dukuhnya Godekan Kelurahan keragilan Kiri kanan masih bisnis kayu jati ya Masih bisnis kayu jati Jadi mohon maaf jalan itu sementara ada pengalihan arus lalu lintas Jadi memang jalurnya dialihkan Jalan itu sementara ada pengalihan arus lalu lintas Ini pos paut mawar yang ada di Godekan RT keragilan ya Pos paut mawar Jadi itu kawan-kawan yang berkaitan dengan kegiatan kami yang ada di Godekan Keragilan ya ini tanah dulu khas desa Sekarang menjadi mungkin ke depan tanah hak milik pemerintah daerah Karena ketika status wilayah desa berubah jadi kelurahan Maka status kewenangan pengelolaan ada pada pemerintah daerah Di sini dulu Pelurahan keragilan tapi sudah tergusur dan dimutasi atau dipindahkan Jadi sudah dipindahkan ke jalur timur Dulu sini SD keragilan juga sudah tidak dapat mengurit karena dampak persaingan dengan SDT Akhirnya tertutup ya Tertutup Baik ini jalur yang ada di Jalan hot make ya yang ada di keragilan yang lurus-murus Kita coba cermati Ini sedang membangun apa sih di wilayah ini ada perkembangan wilayah apa Kawasan tebu dan kawasan yang berkaitan dengan Sabu Ijo ya Ini tanah warga Sabu Ijo sedangkan jalannya sudah hot make pulus ini Sabu Ijo Ini keragilan luar biasa Mulai dilirik untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemerintah wilayahnya pemerintah Ini sedang dibangun untuk kegiatan ya Mohon maaf ada perbaikan jalan ditutup sementara ya harus lalu lintas ya Ini sedang ada perbaikan Inilah kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Pembangunan Sintra Mebel yang ada di Desa Godekan, Keragilan, Kecamatan Gemolong Di AK Fisik tahun 2022 ya Sendirian 18 miliar ya 18,8 miliar Sedangkan kontraktornya adalah pelaksananya PT Amaro Sakses Bersama Juga PT Tiga Jaya Kencana Cabang Surakarta Sedangkan konsultan pengawas CV L Centro Engineering Konsultan itu Juga konsultan perencana CV Sekawan Daya Waktu pelaksanaan 130 hari kalender Atau waktu pemberdayaan 180 hari kalender Artinya saat ini sedang dibangun Sentra Mebel di Godekan Nah inilah faktanya Sentra Mebel di Godekan Semoga berjalan lancar semuanya Bismillahirrahmanirrahim Semoga bus akan berjalan lancar Tidak ada aral melintang Inilah pelaksanaannya yang ditenderkan Semoga ini menjadi kegiatan yang positif bagi VIA-VIA Baik, sementara begitu Yang kami sampaikan di beberapa titik wilayah Semoga semuanya menjadi jalan lancar bagi semuanya dan VIA-VIA Kami masih melaju terus di jalur Sentra Industri Jadi rencana memang untuk kegiatan mebel yang sifatnya di daerah Godekan Semoga semuanya berjalan lancar Bukan hanya menjadi angan Tetapi menjadi realita Fakta bukan pepesan kosong Harapan kita saya yakin dari perencanaan pemerintah Dari pengrajin mebel dan VIA-VIA terkait Akan berjalan lancar Dana sekian miliar yang luar biasa Semoga menjadi impian bagi VIA-VIA terkait Baik, fasilitas jalan sudah mulus Semua VIA-VIA terkait Harapan kita Semuanya pun berjalan ready Tidak ada persoalan yang berarti Baik, kita balik arah ya Untuk mengikuti perjalanan hari ini telusur desa Kawasan pertanian yang ada di wilayah keragilan sangat indah dan penuh pesona Petani harus eksis dengan apapun situasi dan situasinya Semakin eksis, sepenuh percaya dan yakin Hidup harus terus berjalan Semoga proyek tersebut nanti dari Dinas Koperasi berjalan lancar ya Semoga semuanya diri doi Allah Allah Akan berjalan dengan lancar di dada kendara Kita sebagai orang-orang kecil harus berharap Oh ya, disini ada temuan bangunan yang kayak begini ya Ini sudah sekian bulan ya Ini jalur listrik kelihatannya Jalur listrik atau jalur apa ini? Jalur listrik ya Jalur listrik ambruk Tapi tidak ada yang peduli Atau mungkin tidak ada yang melaporkan Seharusnya segera ada pembenahan ya Ini sangat berisiko Sangat berisiko Semoga via-via terkait faham hal ini Masih program telusur desa Semoga bermanfaat Dan ini menanam cabai ya Sedang menanam cabai Baik Sedangkan di kiri jalan kita Ini pedagang kayu Ya, pedagang kayu Semoga semuanya berjalan lancar Karena apa Kehidupan memang tidak menang Tetapi Paling tidak ada iftiar dan upaya Maksimal dari pemerintah daerah Semoga bermanfaat Sementara begitu Telusur desa kita di desa Kragilan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh